Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja Dan sekarang kali ini aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman Dan di video kali ini Aku mau sharing ke teman-teman tentang Apa yang mungkin bisa kita antisipasi Atau apa yang bisa dibilang diprediksi lah Secara general, secara umum Menurut astrologi untuk teman-teman yang Capricorn Rising mostly, atau punya penempatan punya placement rising sign Atau ascendant di Capricorn Tapi ini bisa juga kena dampaknya buat teman-teman yang punya Capricorn Sun atau Capricorn Moon Tapi mostly yang kena dan berasa banget Pasti teman-teman yang punya Capricorn Rising Oke, first thing first Everybody knows How things might have been hard for you The last few years Especially Semua orang tau Aku ada bahas tentang ini di Satu video terbaru aku tentang 2023 for Capricorn 2023 untuk Capricorn, kalau gak salah Tapi setelah dan selama Berada di Capricorn selama sekitar 20 tahun terakhir Ya, estimasi 20 tahun terakhir dari 2007 Itu kalian sudah melewati transformasi yang Aku bisa bilang gila-gilaan sih Intense FYI Aku juga Capricorn Rising So I know Aku punya Capricorn Slim juga Dan bulan Desember itu aku bisa bilang Akan jadi bulan Dimana kamu akhirnya sadar Kamu sudah tiba di titik Point of no return Atau kamu sudah gak bisa kembali lagi Ke titik dimana Kamu berada sebelumnya You're no longer the old shoe lah Di awal Desember 2022 Ketika Mercury akhirnya masuk ke Capricorn Sebelum nanti Mercury retrograding Di akhir bulan Di sekitar tanggal 29, kalau gak salah Dan Mercury itu adalah planet yang controlling tentang How our minds work Communications Komunikasi Dan Pluto juga masih di Capricorn Jadi koncang nih Mercury sama Pluto Aku rasa kalian akan menggali lagi ke dalam diri Untuk mungkin berpikir Atau journaling Atau kamu banyak diskusi Entah diskusi sama mentor Atau diskusi sama coach Atau diskusi sama dirimu sendiri Untuk mempertanyakan What else do I want? What else do I need in life? Apalagi yang mau gue kejar Apalagi yang mau gue usahakan Apalagi yang mau aku Kembangkan Apalagi yang mau aku improve Aku sengaja gak pasang lagu Atau gak pasang background Karena di rumah aku sekarang lagi hujan Jadi ala-ala rainy mood Tapi tiba-tiba aku denger lagunya Alikara Soundtracknya Moana I'm sorry I forgot her name Yang How far I'll go Yang See the line where the sky meets the sea It calls me No one knows How far it goes Something like that Pardon my voice Maafkan suaraku yang ngalah kadarnya Tapi lagunya Moana Kalau kalian tahu film Disney Moana Yang Tentang karakter perempuan yang Ingin mengikuti panggilan hatinya Dan akhirnya dia mengikuti panggilan hatinya Untuk berlayar Walaupun mungkin keluarganya Atau lingkungan sekitarnya Sempat melarang Nah Kalian tuh mungkin sempat punya ekspektasi Kamu punya harapan Atau setelah transformasi yang kamu alami Gila-gilaan ini Kamu ngerasa kamu masih punya harapan Keinginan yang I really wanna go for it Aku masih pengen perjuangkan itu Dan kamu mempertanyakan Kira-kira Apa yang bisa aku kembangkan lagi Apa yang bisa aku pelajari lagi Untuk improvement ini Apa yang bisa aku usahakan lagi Untuk Untuk Memaksimalkan Apa yang ada dalam diriku Apa yang ada dalam potensiku Yang Bisa aku flex Bisa aku pamerin Atau bisa aku Monetize Atau bisa aku jadikan berkat Buat orang lain Kalian tuh mungkin banyak Mempertanyakan Which kind of legacy Do I wanna become What kind of person Do I wanna be Gue pengen jadi orang Kayak apa di dunia ini Hidup gue tuh Tujuannya apa Mungkin kalian banyak Mempertanyakan hal itu Di awal Desember 2022 Dan But it feels good It feels good Karena Energi yang kamu Pluto itu Sifat sangat-sangat Transformatif ya Dan ini di first house kalian Kenalnya di first house kalian Kamu tuh jadi kayak Ingin mempertanyakan Dengan potensiku Bakatku Talentaku Aku ingin Berdampak Seperti apa Aku ingin bisa Mengkontribusikan diriku Buat orang-orang Dalam cara seperti apa Dalam cara yang mungkin Gak bisa buru-buru Gak bisa tergesa-gesa Kenapa? Karena Mars masih retrograding Mars masih retrograding Sampai pertengahan Januari Dan Mars itu retrograding Di six house kamu Rumah ke-6 Tentang career Work related Health related Dan kamu lagi disuruh pelan-pelan Ibaratnya kayak Ya bikin rencana Bikin strateginya Di belakang layar dulu Belum-belum waktunya Buat eksekusi Mungkin kamu akan Lebih cepat eksekusi ini Di tahun 2023 Terutama setelah Pluto mungkin Masuk ke Aquarius Atau Saturn masuk ke Pisces Atau Mars akhirnya Kembali Direct Dan Mercury nanti Direct lagi Tapi Ibaratnya Di bulan Desember Kamu Susun strategi dulu Susun petanya dulu Kamu mau mengarahkan Hidupmu itu kemana Dan full moon nanti Full moon itu akhirnya Aku rasa energi full moon Yang ada di Desember itu Akan membuat kamu Berani Mengevaluasi diri Dan melihat realitas Sebagai mana adanya Dan Check and recheck Which kind of goals Do I not pursue? And which kind of goals Do I don't need to pursue? Goals apa Atau target apa Yang aku perlu kejar? Atau goals apa Atau target apa yang Yaudah deh Kayaknya It's not meant for me Yaudah I need to release it Gue ikhlasin aja Gak apa-apa Dan tadi aku bilang Pluto itu simpatnya Transformatif Mungkin kalian akan Semakin tertarik Belajar Lebih dalam lagi Tentang healing Atau medical issues Oh lucunya adalah Aku Capricorn rising kan Dan aku tuh Akhir-akhir ini Lagi banyak diskusi Sama Aku Capricorn rising Capricorn psyllium Dan aku akhir-akhir ini Lagi banyak diskusi Dengan orang-orang terdekat aku Dan mereka tuh Semua lagi concern banget Tentang mental health issues Holistic healing Tentang Dan aku malah banyak Attract dokter Attract dokter Attract Sekiater Attract Coaches Spiritual coaches juga Dan kita lagi banyak Sharing banget Kita lagi banyak Diskusi banget It's cool Dan kalian mungkin Akan tertarik Lebih dalam lagi Untuk belajar Gimana caranya Aku bisa improve diri Dari dalam Genuinely Bukan cuman improve Penampilan Ganti penampilan Ganti gaya rambut Ganti diet Segala macam Tapi Gimana caranya Aku bisa memperbaiki diri Dari dalam Authentically Karena Aku ngerasa Banyak diantara kalian Yang mungkin akan Semakin mempertanyakan Makna legacy What is legacy In bahasa Indonesia Jejak lah Jejak kamu ingin Berdampak Kamu ingin Memberikan jejak Seperti apa Untuk dunia Dalam jangka panjang Jadinya Kamu susun strategi Di belakang layar Supaya ketika Tiba waktunya Boom Define timing Kamu bisa eksekusi itu Kamu jadi tinggal Ngegas Bisa lancar Ambil kesempatan Kesempatan Ambil peluang Buat kamu betul-betul Memanifestasikan Apa yang mau kamu incar Dan aku rasa Mungkin kalian juga Ada yang tertarik Untuk memperbaiki Relationships Memperbaiki hubungan Entah itu hubungan Dengan dirimu sendiri Terutama ketika Venus masuk ke Capricorn Kamu memperbaiki Itu pertengahan Pertengahan Desember Kamu akan tertarik Untuk Check and recheck Kira-kira Hubungan aku Dengan diriku sendiri Sudah sehat Hubungan aku Dengan keluarga Kau Lingkungan sekitarku Which is good Lagi-lagi Di birth house Kenapa I think After Desember Setelah Desember Kamu akan bisa Melihat dengan Lebih jelas Ibaratnya kayak lagunya Syirina yang Mengapa Mengapa Bintang Bersinar Mengapa Air Mengalir Mengapa Dunia Berputar Melihat segalanya Lebih dekat Dan kau Akan Mengerti Maafkan suaraku Yang betul-betul Halakadarnya Bahkan tadi Ngegas Ngotot banget Tapi kayak Kamu tuh di Desember Akan masuk ke titik Dimana I think I wanna sit down With myself I wanna evaluate everything Gue pengen evaluasi Diri gue semaksimal mungkin Dan gue mau belajar Untuk melihat Segalanya lebih dekat Sampai akhirnya Ketika kamu belajar Untuk melihat segalanya Lebih dekat Kamu tau Oh iya Aku sudah berjalan sejauh ini Aku sudah berproses sejauh ini Aku sudah melangkah sejauh ini Ada yang perlu aku tinggalkan disini Ada yang perlu aku improve disini Yang perlu aku tinggalkan Yaudah Terima kasih Tapi yang perlu aku improve Yaudah aku improve Aku tingkatkan This is nice Aku rasa kalian tuh Bener-bener di titik Pendewasaan yang Dewasa banget Ketika Jupiter masuk ke Aries Di sekitar tanggal 21 Dan akan bertahan di Aries Sampai pertengahan Mei 2023 Itu akan ada di fourth house kamu Atau rumah keempat kamu Mungkin banyak yang terkali Yang akan tertarik Buat relokasi Atau pindah rumah Atau kamu Mendefinisikan ulang Makna rumah Entah itu traveling Pindah tempat tinggal Atau kamu mendekatkan diri Ke keluarga Mendekatkan diri Dengan ancestors Atau kamu memaknai Security Safety Kedamaian Keamanan Rasa aman Dan keluarga itu apa Atau mungkin kamu jadi Semakin belajar Mana lingkungan yang sehat Buat kamu Dan mana yang tidak Mana orang-orang yang pantas Kamu anggap keluarga Dan mana yang tidak Mana orang-orang yang sehat Buat kamu Dan mana yang tidak This could be also related Ke So family Atau kolega Rekan kerja Yang kamu anggap Sebagai partner kamu Atau teman kerja kamu Yang sehat Buat kamu Dan mana yang tidak Dan ketika New moon masuk Di Capricorn Sekitar tanggal 23 If I'm not mistaken Atau 23 24 Please correct me If I'm wrong Sebentar-sebentar Kita cek ya New moon Capricorn New moon Capricorn Capricorn 2022 Oh sorry New moonnya itu ada di awal Januari bahkan Tanggal 2 Ketika New moon masuk Capricorn Itu mungkin Kamu akan Mengevaluasi Banyak aspek Tentang dirimu sendiri Aku bilang tadi Rebirth Rebirth This is beautiful Kalian tuh akan Masuki tahun Tahun 2023 Dengan Kondisi mental Yang mungkin Lebih sehat Kondisi mental Dan kondisi Kesiapan energi Yang lebih terbaharui Setelah Semua yang Kamu lewati Akhirnya You're more than Just ready To improve To up leveling Tapi Hati-hati Ingat Di akhir bulan Desember itu Mau ada Mercury retrograde Seperti biasa Aku ingatkan Kalau Mercury retrograde Itu delays Di komunikasi Travels Delays Di Kontrak Jadi kalau misalnya Kalian Punya rencana Atau plan bisnis Atau apapun Yang mau kamu lakukan Lakukan itu Antara tanggal 12 atau 13 Sebelum tanggal 28 28-29 Kenapa? Karena itu Lagi gak ada yang Ya Pluto Pluto retrograding Tapi lagi gak ada Planet-planet lain Yang retrograding Disitu This is nice This is nice Karena aku benar-benar Merasa energinya Itu kayak Death card Death card Ditarot Bukan berarti mati Tapi kayak Benar-benar Titik transformasi Yang Kalian sudah Nunggu titik ini Kalian sudah Sangat-sangat Menantikan titik ini And you deserve this Kalian berhak Untuk mendapatkan Titik awal barunya Oke Aku rasa cukup sekian Untuk teman-teman Capricorn Sun Moon Dan terutama Rising Kalau kalian rasa Apa-apa ini Rise night buat kalian Jangan lupa untuk like Comment ke saya Dan kalian boleh banget Share video ini Ke teman-teman kalian Yang kalian rasa Perlu mendengarkan video ini Atau video lain Yang mungkin pernah Aku bagikan Pasca akun ini Rebrand Atau saat masih Pakai nama Deletion Priestess Dan Aku sudah ada upload Tentang video 2023 Menurut astrologi Untuk teman-teman Capricorn Silahkan cari Itu baru berapa hari Yang lalu di upload Mungkin video itu Bisa bermanfaat Buat kalian Dalam cara apapun Yang membutuhkan Dan aku Betul-betul berharap Apa yang bisa aku bagikan Atau apa yang bisa Aku kontribusikan Sampai sekarang Itu bisa jadi berkat Buat kalian Dalam cara apapun Anyways Aku rasa cukup sekian Dan aku bangga banget Sama diriku sendiri Karena aku ngoceng-ngoceng Masih di bawah 15 menit Dan gak terlalu Ngebosenin Semoga Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Kalau nanti diantara kalian Ada yang tertarik Untuk booking personal reading Tarot Atau Bercharge reading Annual charge reading Menurut astrologi Segala informasi Pasti aku upload ke Instagram By Instagram Adulation British Atau Instagram personal aku Dan Ya I guess that's all for now Terima kasih Dan mendengarkan Bye-bye God bless I love you guys so much Bye-bye